musik 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 saya selalu support Giki buat Rips Palace yang ada disitu hari ini musik 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 kasih sayang dan perhatian mahal ini pada Rizky Febian benar-benar tulus dari lubuk hati yang terdalam buktinya disela-sela konser mereka di New Flame Festival Bandung kemarin masih menyisakan kenangan yang begitu sulit dilupakan oleh para penggemarnya tak terkecuali bagi mereka berdua mahal ini dengan hisapan tangis berpegangan tangan sembari memeluk Aiki dan bersandar di dadanya musik musik mata mahal ini berkaca-kaca hingga ia tak sadari air matanya menetes membasahi pipinya di depan puluhan bahkan ratusan ribu penonton konser mahal ini menarik nafas panjang nampak dadanya terasa sesak bukan karena asma ia kemudian menatap wajar lelaki yang datang di kehidupannya 7 Februari 2022 lalu ini membawa kesetiaan dan berjanji akan menjaga dan menjadi imam yang baik pada dirinya mahal ini lalu berucap terbata-bata penuh haru menginformasikan kondisi kesihatan kekasihnya ini di hadapan para penonton Aiki lagi kurang fit dia lagi sakit tenggorokannya tapi dianya tetap memaksakan diri untuk menghibur kalian semua ucap mahal ini dipeluk dan dikecup keningnya oleh Aiki sembari mahal ini menambahkan terima kasih untuk kalian semua dan juga respet saya selalu mensupor Aiki terang mahal ini yang tak bisa melanjutkan ucapannya mengenai kondisi kesehatan kekasihnya yang lahir 25 Februari 1998 silam atau lebih tua 2 tahun dari dirinya ini Aiki lagi gak fit dia tuh lagi sakit tenggorokan tapi dia paksain ini buat kalian sumosu itu dia sumosu itu dia sumosu udah selalu sumot Aiki buat remus yang ada di sini hari ini dia tuh lagi sakit tenggorokan tapi dia paksain ini buat kalian sumosu tak hanya itu momen mereka yang membuat ratusan ribu bahkan jutaan mata penonton yang menyaksikannya baik secara langsung maupun dari balik layar kaca kerinduan mendalam Rizky Febian dan Mahalini yang sama-sama sudah ditinggal ibunda tercintanya untuk selama-lamanya menitipkan perasaan rindu pada emak di alam sana lalu mengatakan emak cita-citamu untuk melihat anakmu konser depan ratusan ribu penonton kami sudah buktikan kami sudah buktikan tapi poin yang bisa kita ambil apa? dari mulai sekarang buat kalian yang masih punya orang tuanya lengkap jangan perlah sia-siakan untuk mereka jangan lupa untuk selalu mengulakan rasa cinta di setiap hari yang harus dilakukan karena kalau dengan akan mereka tidak menyesal apa yang tidak menyesal mama aku melihatnya sama Tuhan buat selalu sama dia tapi ternyata dengan hati berbeda dan dia mengambil mama aku untuk sambalan nasi Ini yang buat kalian pernah merasakan ini, semoga kalian bisa selalu sabar, ketabah, dan ingat apa kata orang tua, walaupun ini sebagai anak kadang-kadang, enggak, mama gue tuh gini, papa gue tuh gini, tapi kalian enggak tahu di setiap tidurnya, itu ada nama kalian dalam doanya dia. So, jangan bebasnya. Diketahui, duet Mahalini dan Rizky Febian, memang selalu dinantikan pecinta musik tanah air, tua muda tanpa terkecuali, dan terlebih bagi idola mereka. Namun, tak lengkap rasanya jika pasangan bucin ini tampil tanpa ada tawa, haru, baper, perasaan melayan dan merinding saat mereka romantis-romantisan di balik layar, maupun di hadapan para penggemarnya. Ya, perjalanan cinta Aiki dan Telini, meski baru akan memasuki 5 bulan pada 7 Juli mendatang ini, namun, tak sedikit di luar sana yang melihat kebucinan pasangan ini, menjadi semakin sayang sama keluarganya, tak memandang usia muda dan tua, semua ikut baper dibuatnya. Bahkan, para penggemarnya yang sudah lebih dari setengah abad pun, jiwanya spontan kembali muda, tanpa berpikir ingin mendua, tapi justru sebaliknya, makin sayang sama pasangan dan keluarganya. Salah satu momen tawa ngakak dan diikuti ratusan ribu penonton ini misalnya, dimana pada tarikan suara tinggi Aiki di akhir lagu, Mahalini terlihat tuas-tuas, karena mungkin Mahalini berpikir Aiki akan fas selantara tengkorokannya lagi sakit. Tapi Alhamdulillah, di luar dugaan, suara tinggi Aiki diiringi musik, menlebihi harapan. Hal ini pun, membuat Mahalini tertawa kecil, seakan tidak percaya, diikuti tawa gemuruh penonton. Mahalini, cak. Diketahui pula, Aiki yang manggun di tanah kelahiran kampung halamannya ini. Usai konser, ia dan Mahalini langsung mengunjungi rumah neneknya, Makan Sule, ayahnya, yang hanya berjarak 6 km dari tempat manggungnya, di lapangan berigit 15 kujang, kota Cimahi. Nampaknya Aiki turun dari mobil saat tiba di rumah emak di gan alpakah Cimahi Utara. Hanya mengenakan singlet dan Mahalini mengenakan baju tidur, sepatu manggung masih ia pakai. Hujan rintik menyambut keduanya datang di rumah emak. Aiki dengan cekatan merangkul pundak Mahalini, sembari menutupi kepalanya dengan tas yang sering ia bawa. Sekalipun sebenarnya, Aiki lagi kurang sehat. Namun rasa perhatiannya begitu sangat dalam, sama seperti Mahalini kepadanya. Sebelumnya, kedua pasangan beda iman satu amin ini selalu supersistem semenjak menjalin kasih. Buktinya, saat acara pelutupan konsernya kemarin, Aiki dan para krunya naik ke panggung Mahalini penuh riang gembira. Penyapa para penonton konser seakan membuktikan bahwa tak hanya Aiki dan Telini yang romantis, kedua grup pun saling menjaga keharmonisan. Terima kasih telah menonton! Aiki, lekas sendirian, tetap jaga pola makan, kesehatan dan istirahat yang cukup. Karena jadwal konser kalian ke depan masih begitu padat. CBC, mewakili salam hangat dari para penggemarmu. Terus ikuti channel Berbagi Cerita ini untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel Berbagi Cerita ini agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis. Terima kasih.